Iblis itu tidak bisa memaksa antum makan haram, tidak bisa. Iblis itu tidak bisa memaksa antum berzina, da'iso. Dia tidak dikasih kekuatan sama Allah untuk memaksa, tidak bisa. Dia hanya ngajak, hanya berbisik. Apakah Iblis memaksa Nabi Adam untuk makan dari pohon itu? Enggak, ngomong tau. Maka Allah katakan, jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan ditipu sama Iblis. Jemaah rahmukumullah. Oh, sebagian manusia itu tidak tahu kenapa dia diciptakan. Makanya seorang pegawai yang tidak tahu kenapa dia diterima kerja. Dan dia juga tidak tahu apa pekerjaan yang harus dia lakukan. Maka dia bingung. Dia hanya hadir. Mungkin dia fingerprint. Kemudian dia duduk. Dia pegang handphonenya. Dia mulai bermain game. Kenapa? Karena dia anak tidak tahu mau ngapain di sini. Kira-kira berapa lama orang ini akan bertahan di kantor itu? Mungkin dipecat dia. Dikeluarkan dari sana. Kita harus sering mengingatkan umat manusia. Dengan tujuan hidup. Dunia ini bukan untuk dikejar. Dunia ini untuk ditinggalkan. Kita semua tahu orang mati di Indonesia disebut apa? Meninggalkan dunia. Meninggal dunia. Terus kenapa mengejar dunia kalau untuk ditinggalkan? Masalahnya dunia ini indah. Dunia ini manis. Rasulullah SAW mengatakan. Dunia ini manis rasanya. Hijau warnanya. Orang itu senang sama yang iju-iju. Allah Jalla Jalalu menciptakan kita di dunia ini. Untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Kita melihat orang-orang yang pergi meninggalkan dunia. Dan tahu-tahu kita berada di posisi dia. Dan sistem pekerjaan di negeri kita. Itu mengingatkan kita dengan hakikat manusia. Ada pensiun. Kenapa dia pensiun? Pensiun itu diberhentikan dengan terhormat. Ada orang di PHK dengan tidak terhormat. Pensiun itu diberhentikan. Lu kenapa? Engkau akan digantikan dengan orang lain. Sampai presiden pun akan digantikan dengan orang lain. Engkau akan pergi. Siapa presiden pertama kita? Soekarno. Kemana dia sekarang? Belanja di Pakon City. Mungkin dia punya apartemen di sini. Mungkin dia punya istana di sini. Engkau ada. Pergi dia. Gantinya. Soeharto. Anda mau tanya sama yang muda-muda. Berapa tahun Soeharto jadi presiden? Berapa tahun? Yang muda-muda. Yang tua enggak mau tanya. Yang tua tahulah. Yang muda Antum masih. Merasa muda? Janganlah. Yang muda. Iya Antum. Ini masih muda sekali ini. Antum tahu sama Pak Harto? Oh enggak tahu? Masya Allah. Dia enggak tahu sama Pak Harto. Mau ditanya berapa tahun enggak tahu dia. Kenal sama Pak Harto? Enggak juga. Nah. Ini. Kenal sama Soeharto? Tahu berapa tahun jadi presiden dia? 30? 32 tahun. Tahun dari mana? Dapat bisikan dari mana? Kasih hadiahnya Pak Tuli. Bayangin Jamai. Sekelas Soeharto. Yang pernah menjadi presiden selama 32 tahun. Enggak dikenal sama anak-anak ini. Enggak perlu. Mereka mengenal memang. Sudah mati. Sudah pergi meninggalkan dunia. Dulu ada sebuah lokasi yang selalu dikenang oleh masyarakat. Cendana. Keluarga? Cemara. Mana? Kok jadi keluarga cemara? Cendana. Iya cendana kan betul kan? Cendana katanya. Selesai sudah hilang. Hilang mereka. Pergi. Diganti. Soeharto diganti oleh BJ Habibi. Habibi dulu lah. Sampai lupa dia. Sampai lupa. Habibi. Betul. Salah. Tapi antum salah pun gak. Gak apa-apa gitu loh. Habibi itu punya mobil di garasinya. Kalau gak salah meresi. Kuno. Yang pemiliknya hanya beberapa di dunia ini. Harganya 64 M. Ditinggal sama Habibi. Bayangin cemara. Ditinggal. Sekelas Habibi yang cerdas. Yang pintar. Yang bisa bikin pesawat. Mati pun mobilnya gak dibawa. Pesawatnya pun gak dibawa. Diganti oleh Abdurrahman Wahid. Berapalah menjadi presiden. Tiga tahun. Diganti oleh Ibu Megawati. Ganti. Ganti. Terus berganti. Itulah kehidupan dunia. Tapi yang jadi masalah. Ada orang yang mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan. Waras enggak. Ada orang ngejir layangan. Tahu waktu dulu. Layangan putus. Rebutan oleh layangan. Habis itu ditinggal. Kira-kira kata sohibnya. Loh. Belayu-belayu sampai kesel. Terus ditinggal. Yo iku. Koknya tinggal. Aku yo. Sampai yang meninggal pun bingung. Makanya sebagian orang yang meninggal itu. Apa yang dia katakan. Qala rabbir ji'un. Ya Allah. Balikkan aku ke dunia. Ya Allah. Ternyata ada sesuatu yang harus dia bawa. Dia enggak bawa. Dia tinggal. Ketika Allah mengatakan. Wa anfiqumim marazaknakum. Dan infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Infakkan. Keluarkan. Belanjakan. Berikan. Min qabli an ya'tia ahadakumul maut. Sebelum kalian meninggalkan dunia ini. Fayakula rabbi. Lalu dia mengantarkan. Rabbi. Wahai tunhanku. Wahai tuhanku. Fayakula rabbi. Lawla akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau tunda umurku. Sedikit saja. Sedikit. Dekat saja lima menit. Apa yang akan dia lakukan. Fa'asoddak. Yang dia pikirkan adalah harta. Aku mau sedekah. Aku mau berbagi. Kenapa? Karena dia capek-capek ngumpulin harta. Kemudian dia tinggal. Maka dia ingin bersodakah. Aku minasalihin. Aku jadi orang-orang yang soleh. Maka kalau bicara dunia ini. Sangat banyak sekali. Ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang menjelaskan tentang fitnah dunia. Yang kita disuruh berhati-hati. Di hadis yang tadi. Ketika Nabi AS mengatakan. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah. Di muka bumi ini. Maka dia hendak melihat. Bagaimana kalian berbuat. Bagaimana kalian beramal. Lalu beliau mengatakan. Kalian hati-hati sama dunia ini. Hati-hati. Halalnya dihisap. Haramnya diadap. Sampai yang halal itu. Untung akan dihisap. Akan ditanya. Dapet dari mana. Kemudian ke mana. Kau infakkan. Dua pertanyaan berkaitan dengan harta. Dan hati-hati dengan fitnah wanita. Karena biasanya orang. Kalau sudah berharta. Akan berpikir. Wanita. Tidak. Tidak berharta pun. Tetap mikirkan wanita. Sahih. Saya jangan berpikir. Oh kau banyak harta. Tidak. Orang-orang miskin pun memikirkan perempuan. Bahkan Nabi AS mengatakan. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah. Sebuah ujian. Yang lebih berbahaya. Bahaya. Buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Makanya kenapa wanita. Kok tidak dikumpulkan bersama di masjid ini. Kenapa pada saat ibadah pun perempuan tidak boleh bareng-bareng sama laki-laki. Siapa yang mau jawab? Kenapa? Menggoda. Antum pernah digoda sama wanita. Perempuan itu tidak usah ngodain kita. Kita sudah tergoda. Tidak perlu antum dipanggil-panggil. Tidak perlu. Dia lewat saja. Antum sudah. Padahal dia tidak ngapain-ngapain antum. Itulah fitnahnya wanita. Maka tadi Anda sampaikan. Ibadah pun tidak boleh. Kalau ibadah saja tidak boleh bareng. Gimana di sekolah seharusnya? Tapi terkadang kita lupa dengan fitnah tersebut. Aibatulillah Allah Azza wa Jal di surat Fatir ayat 5 mengatakan. Ya ayyuhannas. Wahai umat manusia. Semuanya manusia? Dengarkan. Karena nanti ada manusia. Yang ketika di neraka dia mengatakan. Kalau dulu di dunia. Kita itu mau dengar. Mau ngerungokno. Dan mau mikir. Kita tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena tidak mau dengar. Diajak pengajian tidak datang. Ketika melihat Instagram. Lewat pengajian. Dicepetkan. Lewat dunia. Berhenti dulu. Lewat perempuan. Lewat. Diturunkan. Oh begini lagi. Makanya orang-orang itu. Akan berkata nanti. Lau kunna nasma. Au na'qil. Ma kunna fi ashabi sayir. Kalau kita dulu mau mendengarkan. Ketika dikasih tahu. Mau memperhatikan. Paling tidak merenungkan. Tadi dia melihat. Loh. Iya. Pak Harto mati. Biji Habibi mati. Abdurrahman Wahid mati. Ibu Mega. Nunggu mati. Loh. Iya cuman. Kemudian. SB. Ditinggal mati sama istrinya. Mega Wati ditinggal mati sama suaminya. Dan semua nunggu mati. Presiden kita sekarang. Bapak Jokowi. Bentar lagi akan diganti. Dan dia akan nunggu mati. Kemudian gantinya Pak Prabowo. Sama nunggu mati semuanya. Makanya ketika orang itu gak mau mendengarkan. Nyesel dia. Padahal yang namanya kematian itu gak pandang. Umur. Oh orang takut. Ustaz. Anak gimana Ustaz dia. Baca berita. Akan terjadi gempa yang dahsyat. Yang akan menghantam Indonesia. Loh gempa. Belum pasti. Mati pasti. Kok tenang awak. Yang pasti tenang. Yang belum pasti. Bingung. Emangnya gempa pasti terjadi. Yang disebutkan itu. Belum tentu. Tapi nanti kiamat. Iza zul zilatil ardu. Zil zalah. Betul. Akan terjadi gempa. Maka Allah azzawajal mengingatkan kita. Ya ayyuhannas. Wahai manusia. Maka yang bukan manusia gak usah ngerungok. Yang cecak. Gak usah dengar. Karena ini panggilan buat manusia. Ada coaching mungkin. Apa? Gak usah ngerungok. Gak ada gunanya buat engkau. Ini buat manusia. Inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya. Janji Allah itu pasti. Benar. Ada surga. Ada neraka. Kehidupan ini akan berakhir. Benar janji Allah itu. Fala tagurranakumul hayatu dunia. Kata Allah azzawajal. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nipu loh dunia ini. Antum benar-benar tertipu. Makan enak. Weee. Enak usah sen. Isu masuk rumah sakit. Loh. Jadi enak banget nih. Iya usah. Loroteng. Itu dunia. Kenyamanannya berbalut dengan penyakit. Kesantainya berbalut dengan penyesalan. Pernah ngeliat orang ketawa dari pagi sampai suri ya? Pernah? Guyu to ong hiap. Ada jaman? Nggak ada. Lek nguyu tok. Dibawa sama keluarganya. Ayo go nanti rumah sakit jiwa. Seharusnya ini ada waktu diem dia. Waktu nangis. Tapi kalau nguyu tok bahaya. Mungkin syaraf nangisnya mati. Jangan. Itu kehidupan dunia. Yang kecil nunggu besar. Tapi banyak yang mati sebelum besar. Yang sehat. Nunggu sakit. Kenapa lab itu laris. Dan yang check up di lab itu orang kaya orang miskin. Kenapa orang miskin enggak check? Wah ya ini mati-mati. Ustaz. Cuma orang kaya ini semakin takut. Check up apa lagi? Ada yang tiap bulan check up. Kenapa? Karena dia tahu. Dia nunggu sakit. Aku nunggu sakit. Kalau dia lihat. Oh kolektornya naik. Iya ini yang anak tunggu memang. Terus ya sudah minum obat. Bulan depan cek lagi. Cek lagi. Cek lagi. Alhamdulillah sehat. Mati tapi. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dulu ada permainan. Namanya monopoli. Tahu anu? Anak-anak mungkin enggak tahu ya. Itu permainan dunia. Orang nanti berhenti di hotel ya. Dibeli hotelnya. Tak tukuh hotelnya. Nanti lewat PDAM. PDAM. PLN. Pembengsin. Oh aku punya PDAM. Punya Pembengsin. Punya hotel. Wismari. Wismari. Wismas kesel. Wismas tutup. Wismas turun. Nanti. Bohong-bohongan semua loh. Dua emau itu. Hotel emau. Tidak ada. Bohong. Dan ini kehidupan dunia. Bohong. Orang punya hotel. Punya hotel kan. Iya Ustaz. Ini buktinya. Benar. Iya Ustaz. Tahu-tahu mati. Mana hotelmu? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Jangan sampai kantum ditipu sama tukang tipu. Siapa tukang tipunya? Iblis. Iblis itu tukang tipu handal. Iblis itu sekolah di mana? Iblis itu sampai hari ini tidak mati. Bayangin ya. Dia berhasil godain Nabi Adam. Nipu Nabi Adam. Siapa yang tahu ucapan Iblis kepada Nabi Adam? Nah. Antum kadang-kadang dengar ucapan itu. Lalu Nabi Adam saja kena tipu. Apa bagi hantu? Makanya suruh baca a'udzubillah minasyaitanirajim. Nah. Oh, Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Iya. Iblis itu mengatakan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam. Mau gak kau aku kasih tahu? Pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekekalan. Jadi kalau antum ditanya apa yang dimakan oleh Nabi Adam? Jangan ngomong pohon khuldi. Itu Iblis yang ngomong pohon khuldi. Pohon khuldi. Pohon kekal. Engkau kalau makan itu akan kekal. Wa mulkin la yabla. Dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Makan Nabi Adam. Tapi godaan Iblis bukan sehari. Dua hari, tiga hari. Berhari-hari terus. Sampai akhirnya kebohongan itu seakan-akan kenyataan. Kita itu digodain sama syetan itu. Iya tadi. Iblisnya gak mati. Iblis berhasil godain Nabi Adam. Turun Nabi Adam dari surga. Godain kaumnya Nabi Nuh. Berhasil. Lanjut ke kaumnya Nabi Hud. Lanjut ke kaumnya Nabi Soleh. Nabi Adam mati. Nabi Hud meninggal dunia. Nabi Soleh meninggal dunia. Iblis masih hidup. Sampai berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Kemudian. Bayangkan kaumnya Nabi Ibrahim bakar Nabinya. Atas bisikan siapa? Iblis. Dan nanti. Iblis itu gak mau disalahkan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Musa. Fir'aun. Sampai ngaku Tuhan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Muhammad S.A.W. Quraish pada waktu itu. Abu Jahal. Abu Lahab. Pamannya Abu Talib. Meninggal semua para Nabi. Meninggal Nabi Muhammad S.A.W. Iblis masih hidup. Bagaimana pengalaman dia. Menggoda manusia. Jangan ditanya. Profesor. Profesor itu cuma berapa tahun. Profesor itu berapa tahun? 60 tahun jadi profesor. Ini Iblis ribuan mungkin puluhan ribu tahun. Sangat ahli sekali. Dan dia nanti ketika di neraka dia ngomong. Fala talumuni. Ocuk disalahkan aku. Kalian jangan nyelah aku. Celalah diri kalian katanya. Aku itu gak punya kekuatan apa-apa. Aku gak punya kekuasaan. Bisa menyesatkan kalian. Tidak. Terus apa yang dilakukan Iblis? Aku cuma bisik-bisi. Aku cuma manggil. Kamu yang melok. Awamu yang melok. Aku cuma ngene-ngene. Awamu melok. Iblis. Betul loh. Iblis itu tidak bisa memaksa antum makan haram. Gak bisa. Iblis itu tidak bisa memaksa antum berzina. D'aiso. Dia tidak dikasih kekuatan sama Allah untuk memaksa. Gak bisa. Dia hanya ngajak. Hanya berbisik. Apakah Iblis memaksa Nabi Adam untuk makan dari pohon itu? Enggak. Ngomong tau. Maka Allah katakan jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Dan ditipu sama Iblis. Dunia sudah menipu. Dibisik-bisikin sama syaitan. Lalu kata Allah. Sesungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Dia itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni raka syaitan. Jemaah rahimahkumullah. Sebelum tidur. Kita itu baca doa. Agar kita ingat sama mati. Bismillah. Amutu'ah. Ketika bangun dari tidur. Nah. Apa doanya bangun tidur? Pernah bangun tidur? Iya. Apa doanya bangun tidur? Yang keras. Yang keras. Alhamdulillah. Alladzi. Ahyana. Ba'dama. Amatana. Wala'ih nusyur. Artinya apa? Tetangganya artinya. Fadal. Masya Allah. Barakallah fikum. Kita akan kembali. Seperti Masya Allah. Barakallah fikum. Fadal. Nah. Kita diingatkan zaman. Mau tidur di iling. No mati. Bahwa dunia akan kita tinggalkan. Bangun tidur. Kita mau beraktifitas. Ingat sama Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW. Tidak melarang sahabatnya. Untuk berdagang. Tidak. Fadal mau cari dunia. Fadal. Tapi jangan sampai ambisinya dunia. Karena engkau akan meninggalkan dunia. Ketika sholat Jum'at. Apa kata Allah? Ya ayu'alladzina amanu. Iza nudia li sholati mi yawmil jum'ah. Fas'aw ila zikrillah. Wadharul bayi. Wahai orang-orang beriman. Apabila dikumandangkan. Apabila dikumandangkan panggilan ya. Untuk sholat. Jum'at itu. Segera kalian. Menuju zikrullah. Tinggalkan perdagangan. Tinggalkan. Saat itu tinggalkan. Itu lebih baik buat kalian. Kalau kalian mengerti. Fa'idha qudiyatis sholat. Kalau sudah selesai sholat. Fa'an tashiru fil ardi. Wa btagu min fadlillah. Wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Setelah saya sholat. Silahkan bertebaran di muka bumi ini. Cari dari karunia Allah Azza wa Jal. Carilah. Ada perintah kita untuk mencari dunia. Mencari karunia Allah Azza wa Jal. Untuk apa? Untuk dibawa ke akhirat. Karena dunia ini. Jembatan menuju akhirat. Kalian cari. Bukan habis sholat duduk di masjid. Jangan berpikir. Islam itu. Oh wis akhirat. Lunggu di masjid. Habis sholat subuh. Duduk di masjid. Sampai luhur. Habis luhur. Sampai asar. Habis asar sampai maghrib. Oh ternyata marbutnya masjid. Wajar. Jadi di masjid kerja. Tetap marbut itu digaji ya benda? Digaji. Dapat fulus. Karena kehidupan dunia ini butuh ongkos. Butuh biaya. Kita disuruh. Selasai sholat. Silahkan bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Azza wa Jal. Tapi kata Allah. Wadhkurullaha kathiran. Di sini nih. Pesannya. Kalian ketika mencari karunia Allah. Ingatlah sama Allah. Kalian tidak dilarang untuk bekerja. Mencari dunia. Tapi kalian dilarang berbuat dosa. Dan ketika kalian sudah mendapatkan karunia Allah. Jangan sampai karunia Allah itu. Menjadi sarana berbuat dosa. Itu poinnya. Makanya seorang muslim itu. Ketika diingatkan dengan hakikat kehidupan dunia. Agar ambisi dia. Bukan dunia ambisinya akhirat. Tapi kerja dia. Makanya ketika seorang ingat Allah selalu. Insya Allah dia akan selamat. Ketika mau berbuat sesuatu. Ingat sama Allah. Oh ini tidak boleh. Ini haram. Kita berada di masa yang kata Nabi SAW. Saya ti'alan nasi zamanun. Akan datang satu masa kepada manusia. La yubali min aynak tasabahu. Orang yang tidak peduli. Dapat uang dari mana. Sudah tidak peduli. Amin halalin, amin haram. Gak peduli. Halal haram. Yang penting dapat fulus. Dan kita seakan-akan sudah berada di masa itu. Ahib batifillah. Jabir bin Abdillah. Radiyallahu anhu. Ana izin minum dulu jamah ya. Insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Menceritakan. Bahwa Rasulullah SAW pernah lewat pasar. Waktu itu datang dari Aliyah. Aliyah Madinah itu daerah yang tinggi ya. Daerah Kuba sana. Beliau pulang dari sana menuju ke Masjid Nabawi. Menuju ke rumah beliau SAW. Dan para sahabat itu mengikuti Nabi SAW. Kanan kiri ya. Ketika lewat pasar. Ketika masuk pasar. Beliau melihat. Beliau melihat. Sallallahu alaihi wa sallam. Ada anaknya kambing. Cacat. Mati. Anaknya kambing. Cacat. Bangkai. Subhanallah. Nabi SAW lagi sahabat ini banyak di sekitarnya. Wah di pasar orang rame. Jualan. Ada yang nawar. Ada yang membeli. Nabi SAW megang kupingnya. Anaknya kambing. Wallahu alaihi wa sallam. Sekarang kan ada kambing-kambing yang kita lihat kupingnya panjang. Dipegang kupingnya sama Nabi SAW. Beliau mengatakan. Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa yang mau satu dirham? Siapa yang mau satu dirham? Para sahabat. Orang-orang pasar kan pada dengar suara Nabi SAW. Langsung semuanya fokus. Konsentrasi melihat Nabi lagi jualan apa ini? Nabi nawarkan bangkai. Siapa yang ingin ini jadi miliknya dengan satu dirham? Maka serempak sahabat mengatakan. Ma nuhibbu anna hu lana bi syai' wa ma nasna' dihi. Ya Rasulullah. Kami gak ingin bayar buat bayar. Apa? Bayar untuk mendapatkan bangkai anak kambing itu. Kalau masih hidup. Mungkin. Tapi ini ya Rasulullah. Sudah bangkai cacat lagi. Orang itu mau beli binatang cacat itu males. Apakah ini sudah mati? Ma nasna' ubi. Mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Itu pertanyaan. Lalu Nabi SAW mengatakan. Atuhibbuna anna hu lakum. Kalian gak mau ini gratis? Gak mau? Apa kata para sahabat? Wallahi. Mereka mengatakan. Demi Allah. Lau kana hayyan lakana aiban fih. Kalau dia masih hidup ya Rasulullah. Dia itu cacat. Lianna hu asak. Karena kupingnya itu kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit. Gimana? Dia sudah jadi bangkai. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Wallahi. Demi Allah. Laddunia ahwanu alallahi min hadha alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah. Daripada ini di hadapan kalian. Artinya dunia itu. Seperti bangkai tadi jaman. Yang manusia mengejar dari pagi sampai sore. Dari sore sampai malam. Malam sampai pagi. Anda pernah ke sebuah perusahaan. Perusahaan itu pabrik. Bekerja 24 jam. Anda heran. Kenapa kok 24 jam? Kok gak cukup 8 jam kerja? Apa kata dia? Sayang Ustaz. Investinya sudah besar dikeluarkan di sini. Tapi bisa gak antum 8 jam? Ya bisa-bisa aja. Karena tergantung kita. Kita kan owner. Tapi orang berpikir mencari dunia. Tadi. 24 jam. Boleh tidak? Boleh-boleh aja. Asalkan buat bekal akhiratmu. Rasulullah SAW pernah. Memegang kedua pundak Abdullah bin Omar bin Khartab. Dipegang kedua pundaknya. Lalu mengatakan kepada Abdullah. Kun fid dunia. Ka'annaka gharib. Aw'abiru sabi. Abdullah. Sambil dipegang ya. Tentu kalau melihat kedua orang dipegang. Kedua pundaknya mau dikasih nasihat. Jadilah engkau hidup di dunia. Seperti orang asing. Perantau. Perantau itu. Niatnya apa? Niatnya kalau sudah sukses pulang. Kampung. Rata-rata seperti itu. Jadilah engkau seperti orang asing yang sedang lewat sebuah kota. Berbisnis di sana. Berdagang di sana. Tapi pikirannya kemana? Kampung. Ketika dia punya dapat keuntungan, dapat apa? Apa yang dia lakukan? Transfer. Contoh teman-teman kita yang merantau ke Malaysia. Pernahkah dia berpikir untuk punya rumah di Malaysia? Tidak. Kenapa? Buat apa? Anak gak mau tinggal di sini. Anak cuma sebentar di sini. Anak kontrak di sini. Berapa lama kontrak? Dua tahun. Kalau diperpanjang jadi empat tahun. Kalau diperpanjang. Dia selalu berpikir. Akan ada masa diputusnya kontrak. Maka dia tidak pernah berpikir untuk punya rumah. Itu garip. Perantau yang memang terikat dengan kontrak. Dia akan kembali. Tapi ada perantau yang berfoya-foya di tempat perantauan. Apa yang terjadi? Ketika masa kontraknya habis pulang kampung gak punya apa-apa. Beda sama perantau yang setiap dapat gaji dia transfer. Beli tanah, beli rumah, punya toko, punya sawah, punya usaha. Pulang tenang dia. Nabi Sosa menyebutkan di dunia ini kita seperti perantauan tadi. Kun fit dunya. Ka'an neka garip. Seperti orang asing tadi. Yang bukan penduduk sana. Yang dia akan meninggalkan tempat itu. Dan pasti kita meninggalkan dunia ini. Seperti tadi. Seorang pegawai kontrak di tempat perantauan. Dia akan meninggalkan tempat perantauan tersebut. Maka dikirim terus-tersebut. Atau yang lebih baik itu seperti orang yang transit. Ada orang transit. Mamanya Antum. Dari Mekah. Transit di Dubai. Dikasih visa 3x24 jam. Tiga hari. Kira-kira Antum disana. Beli rumah. Beli. Api-api di Dubai. Masya Allah. Melihat mobil-mobil bagus-bagus. Masya Allah. Anak mau beli. Loh. Antum berapa hari disini. Terung Dino. Loh. Masa tunggu mobil. Tapi anak kepingin gitu. Beli dia. Dapat tiga hari balik ke Indonesia. Apa kata orang? Dan betul jamah. Yang lebih utama kalau kita bisa hidup di dunia. Kalau orang asing tadi. Kadang-kadang kala kerasan dia disana jamah. Kadang-kadang betah. Tidak kepingin pulang. Tapi kalau orang transit. Pasti pulang. Dan dia selalu melihat jamnya. Apa? Loh. Bentar lagi pesawatnya. Mana takut ketiduran. Tahu-tahu pesawatnya. Berangkat. Ada kekhawatiran. Seperti itu seharusnya kita dengan dunia ini. Tidak dilarang. Antum untuk mencari dunia. Yang dilarang. Antum berbuat dosa. Dan menjadikan dunia ambisi terakhir Antum. Terima kasih. Terima kasih.